I don't know who Marco I didn't eat this lot I'm building up my cargo Selamat pagi Selamat pagi Bu Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, perkenalkan Nama saya Mila Trinantania Limpele Anda bisa panggil saya Mila Saya berumur 22 tahun Dan saya baru saja lulus dari Universitas Samta Tulangi Manado Jurusan Manajemen Kegiatan saya saat ini adalah menulis Di blog belajar bahasa Inggris milik saya Saya menganggap diri saya Sebagai seseorang yang kreatif Dan menyukai tantangan yang baru setiap harinya Terima kasih Posisi apa yang Anda lamar Dan kenapa Anda tertarik melamar posisi tersebut? Saya sangat tertarik Dalam dunia tulis-menulis Jadi saya melamar untuk posisi penulis konten Semuanya karena saya benar-benar suka menulis Dan saya ingin menyebarkan kabar baik Melalui tulisan-tulisan saya Bicara soal pekerjaan Kapan Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda? Saya rasa saya orangnya tidak mudah puas Tapi saya yakin saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan benar Dengan seluruh kemampuan terbaik saya dan dengan tepat waktu adalah pengalaman yang memuaskan Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan Anda? Bisa Anda sebutkan tiga diantaranya? Kelebihan saya itu senang belajar hal-hal baru Dapat bekerja dalam tim dan kemampuan komunikasi yang baik Kekorangan saya Sebagai manusia biasa Saya yakin saya punya lebih dari tiga kekurangan Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu menghalangi dan membuat saya terpuruk Saya rasa kelemahan terbesar saya antara lain adalah Belum memiliki pengalaman yang banyak Selain itu, saya orangnya juga mudah bosan Dan ketidakmampuan saya dalam menghadapi kegagalan dengan mudah Kenapa kami harus mempekerjakan Anda? Saya percaya jika saya adalah orang yang cocok untuk mengisi posisi ini Karena saya sudah memiliki pengalaman dan saya memiliki ketertarikan sendiri dalam bidang ini Berapa gaji yang Anda inginkan setiap bulannya? Saya mengharapkan gaji saya sekitar 3 juta per bulannya Saya sadar jika saya harus membuktikan banyak hal pada perusahaan ini Jika saya dapat membuktikan diri saya dengan baik selama beberapa bulan ke depan Saya percaya gaji saya juga akan menyesuaikan Apakah Anda memiliki strategi untuk menambah pemasukan bisnis kami? Ya, saya memiliki beberapa ide yang bagus dan segar untuk menaikkan pemasukan bisnis di perusahaan ini Ide-ide tersebut salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mempromosikan bisnis kita Bagaimana pendapat Anda tentang bekerja dalam tim dan dibuat tekanan? Bisakah Anda melakukannya? Saya senang bekerja dengan orang lain Karena jujur saja, menurut saya jika bekerja sama dalam tim itu lebih menyenangkan dan membuat pekerjaan lebih cepat selesai Tentang tekanan, saya rasa saya tidak mudah hancur dalam tekanan asalkan saya tetap tenang dan fokus Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya tahu cukup banyak tentang perusahaan ini Perusahaan anak ini pada dasarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital dan merupakan salah satu yang terbesar di kota ini Perusahaan ini sudah mencetak untung dalam jumlah yang besar tiap tahunnya Saya rasa bisa bekerja di perusahaan sekelas ini merupakan kehormatan bagi siapa saja yang bekerja di dalamnya Seperti yang saya katakan tadi, bekerja di sini merupakan kehormatan bagi siapa saja Perusahaan Anda memiliki reputasi yang baik dan lebih pentingnya lagi Perusahaan ini sepertinya adalah tempat yang baik untuk mendapatkan karir pekerjaan yang jemerlang di masa depan Inilah mengapa saya yakin bekerja di sini adalah yang saya inginkan Terima kasih atas kunjungan interview perusahaan kami Apa ada yang ingin Anda tanyakan? Yang ingin saya tanyakan adalah, kapan pemberitahuan diterimanya di perusahaan ini? Untuk kapan pemberitahuan diterimanya di perusahaan ini? Kira-kira sekitar 2-3 minggu melalui email atau WhatsApp Baik Bu, terima kasih atas infonya Bisa kah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Yusika Klaudieko Agol Umur saya 23 tahun Saya baru saja lulus kuliah dari Universitas Samratulangi Manado Jurusan Sastra Inggris Kegiatan saya sekarang ini adalah Menulis di blog belajar bahasa Inggris milik saya Saya menganggap diri saya seorang yang kreatif Dan menyukai tantangan baru tiap harinya Terima kasih Posisi apa yang Anda lamar dan kenapa Anda tertarik melamar posisi tersebut? Saya benar-benar tertarik dalam dunia tulis menulis Jadi saya melamar untuk posisi penulis konten Semuanya karena saya benar-benar suka menulis Dan saya ingin menyebarkan kabar baik kepada dunia Melalui tulisan-tulisan saya Bicara soal pekerjaan Kapan Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda? Saya rasa saya orangnya tidak mudah puas Tapi saya menganggap jika saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan benar Dengan seluruh kemampuan terbaik saya Dan tepat waktu adalah pengalaman yang memuaskan Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan Anda? Bisakah Anda sebutkan tiga di antaranya? Kelebihan saya yang pertama Saya berpikir saya kreatif Yang kedua Keinginan saya untuk mempelajari hal-hal yang baru Yang ketiga Kepribadian saya yang ramah adalah kekuatan saya Kekurangan saya yang pertama Ketidakmampuan saya untuk fokus ketika terlalu banyak hal yang mengalihkan perhatian saya Yang kedua Saya orangnya mudah bosan Dan yang ketiga Saya sedikit pelupa Kenapa kami harus mempekerjakan Anda? Saya percaya bahwa saya adalah orang yang cocok untuk mengisi posisi ini Karena saya sudah memiliki pengalaman Dan saya memiliki ketertarikan tersendiri di bidang ini Saya yakin saya bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan ini Berapa gaji yang Anda inginkan setiap bulannya? Saya mengharapkan gaji saya sekitar 3 juta per bulannya Saya sadar jika saya harus membuktikan banyak hal pada perusahaan ini Jika saya bisa membuktikan diri saya dengan baik dalam beberapa bulan ke depan Saya percaya gaji saya juga akan menyesuaikan Apakah Anda memiliki strategi untuk menambah pemasukan bisnis kami? Ya, saya mempunyai beberapa ide bagus dan segar untuk menaikkan pemasukan bisnis di perusahaan ini Ide-ide tersebut adalah salah satunya memaksimalkan penggunaan sosial media untuk mempromosikan bisnis kita Bagaimana pendapat Anda tentang bekerja dalam tim dan dibuat tekanan? Bisa ke Anda melakukannya? Saya senang bekerja sama dengan orang lain Jujur, saya rasa bekerja sama dalam tim lebih menyenangkan karena pekerjaannya jadi selesai lebih cepat Tentang tekanan, saya rasa saya tidak mudah hancur dalam tekanan Asalkan saya tetap tenang dan fokus Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya tahu cukup banyak tentang perusahaan ini Perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan digital Dan merupakan salah satu yang terbesar di kota ini Perusahaan ini sudah mencetak untung dalam jumlah besar di tiap tahunnya Saya rasa bisa bekerja di perusahaan sekelas ini merupakan keharumatan bagi siapa saja Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Seperti yang saya katakan tadi, bekerja di perusahaan ini merupakan keharumatan bagi siapa saja Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan lebih pentingnya lagi Perusahaan ini sepertinya adalah tempat yang baik untuk mendapatkan karir pekerjaan yang cemerlang di masa depan Inilah mengapa saya yakin bekerja di sini adalah hal yang saya inginkan Terima kasih atas kunjungan interview perusahaan kami Untuk kapan pemberitahuan diterimanya di perusahaan ini Kira-kira sekitar 2-3 minggu melalui email atau whatsapp Terima kasih telah menonton!